Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Bahagia dunia akhirat Amin amin Ya Rabbil Alamin Ingat guys Berpegang teguh kepada Al-Quran Dan Sunnah Allahu Akbar Nah disini kita akan mereaksin sebuah video Apakah Hiyang Weldo Ahli Ma'rifat Buya Ar-Razi Guys kita akan bahas ini Langsung saja Subscribe Jangan lupa Tombol merahnya di klik Dan juga Tombol loncengnya Oke jom kita lihat videonya Let's go Orang-orang sariah Tiba tersilai pengetahuan sariah Ketika kita mau ngomong Sama orang Ma'rifat Ya kan aja Kalau udah sampai Ma'rifat Jujur jadi terbuka Tapi dia akan menjadi bijaksana Gak sembronatangan Salah-salah Salah-salah Memang harus ada Makanya kalau kamu Bermakrifat Salatmu sendiri Gak mau jamaah Gak jalankan sunnah Kamu bukan bermakrifat Tapi kamu Ikut ajaran setan yang sesat Tapi kamu tidak menyadarinya Dalam kehidupan Sehari Kalau gak belajar ilmu tauhid Lewat ya Jadi wali syaitan Sakti Ya sakti Bisa ngobatin orang Bisa pindah tempat Bisa mecah badannya Kefaedahnya Supaya syaitan Tidak memperdayanya Lewat bisikan-bisikan Jadi Ma'rifat syaitan Dan ma'rifatullah Bedanya cuma satu Menghormati syariat Ini adalah Multi-level marketing yang sesungguhnya Maka jangan raku Memulai ya wakaf Dengan diri kita sendiri Dan ajak orang lain Kalau orang Ruhaninya memang Sudah benar Ketemu komunitas penjudi Penjudinya tobat Pasti tobat Tapi kalau orang Yang di dalamnya Di dalamnya nih Dia ustad Soleh Antum nih jamaah soleh Di dalamnya Belum jinak nih Sifat Sifat kebinatangan Kebinatangannya itu Buasnya Ketemu orang maksiat Benci yang muncul Raka Belum beres seperti itu Belum beres tuh Apalagi dibawa ke mimbar Udah jadi bahasa-bahasa Adalah di atas mimbar Jadi wajarlah nanti Jika ada di akhir zaman Di akhirat ya Bukan akhir zaman lagi Yang pertama Dicemplungin neraka Itu bukan pemaksiat Tapi guru-guru ngaji pak Kayak kita kami-kami ini Ustadz-ustad Ya maka kita doa terus Setiap hari Allah ma'ajirna minan nar Ya Allah bebaskan kami dari Raka Ajirna minan nar Itu hadis Ra'idim Ahmad Hadisnya sahih Amalkan itu pak Orang jika berdoa Ya Allah masukkan aku ke surga Apa kata Nabi Surga berdoa Ya Allah cepat masukkan dia Kepadaku Jika orang berdoa Ya Allah bebaskan Aku neraka Neraka pun gak mau Ketemu kita Jadi jangan sombong Berdoa lah Seperti ini setiap hari Oh ustaz Saya mau yang punya surga Yang punya neraka Oh itu iya juga Itu ilmu ma'rifatnya Tapi sejarah latihan rohani Kan disini mainnya Latihan nafsiah kita Jiwa kita Biar tidak sombong Maka beliau Kasih Semacam kaedah Jika ingin Kita beruzlah Nah ada beberapa Persyaratan yang harus dilakukan Supaya gak halu Gak nanti diganggu oleh syaitan Apa yang pertama Kata beliau Hendaklah orang yang beruzlah itu Sebelum dia beruzlah Menyepi menyendiri Hendaklah dia mempunyai Ilmu akidah Yang dapat meluruskan Tauhidnya Maka dia wajib Belajar akidah Ahlus Ahlus Sunnah Bapak tau kan Leah Eden Tadi yang saya cerita Yang aku Sekarang katanya Jibril loh Di badannya Itu si Leah Eden Itu solehah dulunya Suka bantu orang Tahajud setiap malam Tapi Dia tidak belajar akidah Cuma belajar Wirit-wirit Dari alih kebatinan Lalu apa yang terjadi Pada dia Kata dia nih Malam-malam Pintu saya kunci Tiba-tiba Ketika selesai sholat Ada yang Berpakaian putih Ketika lebih putih Dari ini pak Menghampirinya Menyapaknya Pake Assalamualaikum Padahal Si yang putih-putih Itu tidak pernah Mengaku dia Jibril Cuma si Leah Eden Mengatakan Itu Itu Jibril Apalagi kata dia Saya tidak pernah Buka pintu Pintu sudah dikunci Dia dari mana Datangnya Maka dia meyakinilah Langsung dari Langit Awal-awal yang diajarin Bener-bener Bener-bener Dengan cara apa Dengan cara mengirim Kalau waliullah Dikirim malekat Wali syaitan dikirim Mantan malekat Siapa Tentara-tentara azazil Tentara iblis Karena azazil iblis ini Pernah dulu jadi malekat Dan pernah belajar Ma'rifat mengenal Allah Memori itu tersimpan Diajarkan kepada tentaranya Disuruh tentaranya ini Membisikkan kepada Calon-calon wali ini Jika dia tidak punya Ilmu tawhid yang benar Awalnya kan kalamnya benar Ayo baca ini Sedekah Bangun tahajud Baca air kursi Disuruh baca air kursi loh Pak Disuruh baca kulhu Tapi di belakang nanti Dipelesetin Iya Udah sampai 40 hari Datang lagi dia Dengan cahaya yang Masya Allah Engkau sekarang Telah menjadi Rasulku Wah Mulai berisikan begitu Itu jadi Ahmad Musodek Salah satu bentuknya Itu jadi Liya Eden Di Parung Jadi Imam Mahdi Pak Allah Kopionya hitam Kayak saya Ya Ada juga yang Ngakui Imam Mahdi Macem-macem Tinggal kita tanya Jadi kalau ada yang Jadi kalau ada yang Ngakui Imam Mahdi Tanya aja Dia punya nama Ruhani Engkau Kalau yang dia kasih Nama yang dikasih Bapaknya Wah Laut itu Palsu Halu Yang masuk Was-was syaitan Allah Iblis ini Dulu Menggelincirkan Moyang kita Sayyidina Adam Bener gak? Tergelincir gak? Bener Bisa tergelincir Pak Nabi Adam Bisa lewat Atau Iblis Iblis ini Punya ring satu Tentara-tentaranya 70 ribu Kira-kira begitu Kalau dijumlahin Bisa lebih Bisa kurang Ini Mereka langsung Diajarkan Ma'rifat oleh Iblis Inilah yang akan Menggelincirkan Wali-wali Ini Udah dihambang Pintu kewalian Dia menjadi Kekasih Allah Dia pelas sedikit aja Kalau gak Belajar ilmu Tauhid Lewat Jadi wali-wisaita Sakti Ya sakti Bisa ngobatin orang Bisa pindah tempat Bisa mecah badannya Bisa ketemu dalam Di beberapa tempat Di waktu yang sama Di Jawa itu ada istilahnya Apa Pancer-pancar gitu ya Apa namanya Yang Badannya bisa Mecah-mecah Ketemu di tempat Di waktu yang sama Apa sih Ada Pak Ilma Begitu Ada Di film-film Waliullah Juga bisa begitu Ini kan mirip-mirip Mirip-mirip Apa kata beliau Apa faedahnya Likai la yastahwi Supaya syaitan Tidak memperdayanya Lewat bisikan-bisikan Wahyu itu kan bisikan Wahyu yang turun ke nabi itu bisikan Ilham bisikan juga Apa yang membedakannya Ini bisikan dari Allah Dari malaikat Atau dari Syaitan Kalamnya hampir sama Tapi nanti muatan terakhirnya Beda di tawhid dan syariat Masih ingat Masih ingat Cerita Syekh Abdul Qadir Jilani Beliau Sudah Beruzlah Lebih dari 25 tahun Bayangan Pak Ada yang kuat gak 25 tahun Mana ada Ustadz sekarang Kau 5 tahun Saya juga gak kuat 25 tahun Enggak Enggak Bergabung dengan manusia Meninggalkan semua Enggak Menikah Enggak Ngapain Cuma zikir Menyebut nama Allah Menyebut nama Allah Enggak boleh Terbersih sedikit pun Selain Allah Enggak boleh Batal dia Tiba-tiba Di tahun Kedua puluhan itu Datang cahaya Yang berlipat-lipat Mirip-mirip Seperti yang diilustrasikan Dalam surah An-Nur Ayat 35 Allah Nuru Sama Watiwal Allah Cahaya Langit Dan bumi Di tengah ayatnya Nurun Ala Nur Nur Berlapis Nur Nur Berlapis Nur Cahaya Di atas segala cahaya Datanglah itu Iblis yang 70 ribu itu Datang yang pertama Datang yang kedua Setan dari api Api mengeluarkan cahaya Enggak Bercahaya juga Berlapis-lapis cahaya Sehingga dalam hatinya Wah Kayaknya Allah Bisa datang Enggak Bisa Allah Menatangkan cahayanya Bisa Tapi Allah itu Bukan zat Cahayanya itu Bukan seperti itu Berkalam lah Kalam-kalam Tauhi Uh Bagus-bagus Karena syetan Itu tidak pernah Ngomong kasar Pak Yang ngomong kasar Itu sisi Nafsiyah kita Dalam diri Kalau syetan Pasti ngomongnya halus Ayatnya saya sudah Bacakan dulu Inilah Inilah Kanasihun Amin Sesungguhnya aku Wahai Adam Orang yang sangat lembut Tulus Terpercaya Untuk membimbingmu Kalim kalamnya begitu Engkau akan aku bimbing Hai Adam Engkau akan aku bimbing Hai Abdul Qadir Keluarlah kalam-kalam Betul-betul panjang kalam itu Sehingga kemudian Syed Abdul Qadir mengatakan Wah ini kayaknya dari Allah Tapi beliau Belum percaya dulu Tunggu Sabar Sampailah kalam terakhir Dari cahaya itu Jadi ada Ada suara dari kalam Dari cahaya itu Apa katanya Sekarang wahai Abdul Qadir Engkau jadi kekasihku Dan semua yang aku dulu Haramkan Halal bagimu Syed Abdul Qadir Sebelum dia uzlah Dia belajar fikih dulu Belajar akidah dulu Dalam bab akidah Ada satu bab Orang kafir Orang mu'min jadi kafir Jika dia menghalalkan yang Pasti haram Kecuali ini masih diperdebatkan nih Haramnya Lalu itu dihalalkan Itu lagi cerita Ini udah jelas Apa kata Kata Yang ngomong Semua yang aku haramkan Halal bagimu Kata si Abdul Qadir Syaitan Anta syaitan Anta iblis Kamu ini syaitan Kamu ini anak iblis Cahaya yang tadi berlipat-lipat Itu berlapis-lapis Itu langsung hilang Jadi Ma'rifat syaitan Dan ma'rifatullah Bedanya cuma satu Menghormati syariat Jadi ketemu wali Manapun nanti Pastikan dia tidak pernah Berkalang Menghina syariat Zohirnya kita gak lihat Dia sholat nih Urusan dia Zohirnya kita gak lihat dia Mungkin Apa namanya Baca Quran Gak apa-apa Yang penting dia tidak pernah Mengatakan Apa itu Quran Gitu Sekarang gak wajib lagi sholat Wali kalau jadi wali Gak wajib sholat lagi Kalau keluar kalam itu Berarti dia bukan wali Tapi kalau dia Diam aja pak Jangan-jangan dia lagi Lagi ngelakon depan kita Nguji kita Kan banyak wali-wali Yang nguji kita Kita ngelihat kolbunya Atau ngelihat fisik Bertingkah di depan kita Ya Itu banyak Udah syuruk pak ya Allahumma salli ala zidana muhammad Sangat menarik sekali Apa yang disampaikan oleh Buya al-razi Kali ini guys Yaitu berkenaan dengan Ma'rifat Apakah yang Wildo ma'ahli ma'rifat Sesuai daripada Apa yang disampaikan oleh Buya al-razi Dengan ciri-ciri tadi Ya bisa dikatakan Tidak Ya seperti itu Yang kita tangkap Ya karena Orang Ma'rifat Pasti tidak akan Mengejek syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan Nah kalau ada orang Yang mengatakan seperti itu Apa itu Al-Quran Apa itu sholat Ya kan Ma'rifat itu apa Dan lain sebagainya Kalau udah ma'rifat Ya semua beda Dan kita boleh menyimpulkan Dan kita juga Sudah mendapatkan Seraman rahani Daripada Buya al-razi Hashim Dan Masya Allah Semoga beliau Senantiasa sehat Dan senantiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tetap istiqamah Berjuang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam dakwahnya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Oke mungkin itu saja video kali ini guys Jangan lupa untuk komen di bawah ya Gimana pendapat teman-teman sekalian ya Yang terpenting adalah Pendapat yang disampaikan Betul Pendapat yang disampaikan adalah Benar-benar murni Daripada dalil Antara hadis Dan Quran Dan juga Koul-koul para ulama Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax